Intro Setelah sholat jumat berjamaah di Masjid Baitul Ijah, Komunitas Sedekah Tarakan atau KST serta Inisiatif Zakat Indonesia atau IZI menggelar kegiatan yang diberi nama menabung atau memberi nasi bungkus kepada sahabat pejuang kebersihan, juru parkir, penjaga masjid, mustahik, dan jamaah sholat jumat serta pemberian pemeriksaan kesehatan secara gratis dengan tema kegiatan Semarak Kemerdekaan RI ke-73 Indahnya Berbagi Bersama Kegiatan Baedah Sholat Jumat yang digelar oleh Komunitas Sedekah Tarakan atau KST dan Inisiatif Zakat Indonesia atau IZI Perwakilan Kalimantan Utara mengadakan program menabung atau memberi nasi bungkus serta pemeriksaan kesehatan secara gratis Program ini dilakukan bertepatan dengan merayakan Dirgahayu Republik Indonesia Kepada TVKU, Fouzi Kepala Perwakilan IZI mengatakan bahwa kegiatan pemberian nasi bungkus berjalan dengan baik Total nasi bungkus yang sudah disalurkan kurang lebih seribu bungkus nasi Selain itu ada pelayanan pemeriksaan kesehatan secara gratis serta memberikan beberapa akruan dan perlengkapan alat sholat kepada pengurus Masjid Baitul Ijazah Kota Tarakan Hari ini kami dari Universitas Sedekah Tarakan dan LASNAS di Sedekahkan Indonesia Kepala Perwakilan Kalimantan Utara mengadakan program menabung memberi nasi bungkus dan layanan kesehatan gratis untuk jamah Masjid Baitul Ijazah Kota Tarakan Fouzi Kepala Perwakilan IZI mengatakan bahwa kegiatan hari ini berjalan sesuai harapan dengan pemberian nasi bungkus serta layanan kesehatan secara gratis seperti cek gula darah dan pemeriksaan tekanan darah Ririn Bendahara Komunitas Sedekah Tarakan menambahkan bahwa kegiatan ini dimulai sejak pagi yaitu pemberian nasi bungkus kepada sahabat pejuang kebersihan dan juru parkir yang selanjutnya bakda sholat jumat Alhamdulillah mencapai target hari ini seribu Jadi hari ini Komunitas Sedekah Tarakan itu membagikan seribu bungkus nasi Jadi yang kegiatan pagi tadi kita udah bagi dengan juru parkir dengan mustahib, dengan penyapu jalan juga dan untuk siap ini kita berbagi untuk jamaah sholat jumat Jadi totalnya semua seribu bungkus Kegiatan berlanjut dengan pemberian nasi bungkus kepada seluruh jamaah sholat jumat dan pemberian pelayanan pemeriksaan kesehatan secara gratis di Masjid Baitul Ija Hardian, TVKU